POSISI PSIS Semarang di Pekan 13 ini harus turun 1 strip. Dan digantikan oleh Bali United yang menempati posisi keempat klasemen sementara BRII Liga 1 2021. PSIS Semarang kini berada di posisi ke-5 di bawah Bali United yang memiliki poin 25 hasil dari kemenangan melawan Persija Jakarta tadi malam. Sedangkan PSIS saat ini memiliki poin 23 dan akan melangsungkan pertandingan Jumat 26 November 2021 malam nanti melawan Bayangkara FC. Jika ingin masih tetap bertahan di persaingan papan atas, maka skuad berjuluk Laskar Mahesa Jenar ini wajib menang melawan pemuncak klasemen Bayangkara FC. Kemenangan ini menjadi harga mati bagi PSIS. Lantaran, jika kalah ada persebaya Surabaya di bawah PSIS yang memiliki poin yang sama yakni 23. Bajul Ijo berpotensi besar menyalip PSIS lantaran performa tim Asuhan Aji Santoso ini sedang dalam tren selalu menang dalam sebulan terakhir ini. Duel antara PSIS Semarang VS Bayangkara FC dipastikan akan berjalan dengan sangat ketat karena kedua tim dalam posisi tertekan. Bayangkara FC hanya terpaut satu poin saja dengan posisi kedua klasemen sementara yakni Persib Bandung. Jika Bayangkara kalah, maka posisi sebagai pemuncak klasemen akan dengan sangat mudah diambil alih oleh Persib Bandung yang bakal berlaga dengan Arema FC. Posisi Bayangkara FC juga sedang diincar oleh Arema FC yang kini memiliki poin 26. Satu kemenangan saja akan membuat poin Singoe dan menyamai poin Bayangkara FC. Terima kasih telah menonton!